Oh nangis guys Ayahnya nangis Terharu Nanti nih bagi-bagi THR gitu kan Oh itu dia THR Ah tuh bagi aku THR tuh Assalamualaikum Elsa disini Hai guys Hai semua Halo tetangga Gimana kabar teman-teman semua Semoga selalu Semoga bahagia selalu Dan semoga hari teman-teman semua Selalu good day Selamat datang di channel youtube Arcee Widenti Putri Hari ini kita akan melihat Bagaimana perayaan idul Fitri Di Malaysia Yang pertama kali dirasakan Oleh warga asing ini guys Ini dari channel Jason Bilam Travel Langsung aja di subscribe guys Nanti kita lihat sama-sama video seperti apa Tapi sebelum dimulai video reksiannya Seperti biasa Aku mau ngejakin teman-teman semua dulu Untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Update-an terbaru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang mau request Bisa banget DM Instagram aku Di Atasawidenti Putri Yaudah tanpa berlama-lama Tanpa membuang masa Jumlah kita mulai video reksiannya Are you ready? Let's go Asyik baju melayu Asyik baju melayu Tinggal pakai ini Songkok lagi kan Sama tanja Wih dah lah Ganteng banget And we're gonna be eating a lot of food As Eaters Festival Where everyone just eats post Ramadan Oh dipakai kan Ini keluarga dia ya Oh kalau di Malaysia Tradisinya kayak gini guys Saling Apa ya Maaf Maafkan Ini rumah orang Melayu banget sih Rumah panggung Rina's dad And his brothers and sisters Then her aunties and uncles Now the grandchildren Oh nangis guys Ayahnya nangis Terharu Nanti nih bagi-bagi THR gitu kan Oh itu dia THR Atau bagi aku tanya foto Selalu foto ini Foto keluarga di luar gitu Sit down for a spot of lunch And given a gift Is this like lucky money or something Like China Yeah Malaysian equivalent on Eid Check out my food Tofu Tempeh And some gluttonous rice in here With the sambal sauce Peanut sauce Actually I'm not sure if it's called sambal And this one People still flowing through the door Family is never ending Ini keluarga tetangga-tetangga datang rumah gitu ya guys Itu beribaran This is your last one One ten One ten and your dad My dad Seven or eight The search for the shoes Sedang mencari sepatunya Apakah sepatu kamu hilang? Apa ini? Apa ini mereka guys? Hai What's up It's now evening time We're back in the house And we're having a soto special tonight Yeah type of soup With rice This rice here And let me show you the setup Oh tidak sabar Untuk lo kapuk guys Loads of people are going to be coming later Oke ini dia Wah Ini sama kayak jamon Kalau di rumah aku nih guys Kalau di Jambi gitu Different things This is chicken Although not for me Rendang Which is very popular And The rice Rendang Peanut sauce Very popular today On the first day of Eid Gental banget itu Peanut sauce Wah And check it out Oh enak banget tuh pasti Oh Air esnya dalam Tempat balang yang besar banget So Should be fun Okay ini para tetangganya Atau keluarga dia Tidak Ah dia udah tahun Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Ira Happy birthday to you Yeah Blow Blow Yay Wooo Second day of Eid And we're now in a different house So come all the way to Malacca And the whole family Have Purple coffee And going in Hey What do you think? I think I'm going to Help me Help me Help me Help me Help me Dia sangat disambut dengan hangat guys Di keluarga Malaysia ini Tidak dibedakan gitu Tidak dibedakan gitu Alam Yang mana tak Laman Yang mana tak Jumbur ke rumah kakak sumber Oh Eh gua ada ke ada malapak nih Ada 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 Another place outside Malacca Another family's house Okay Ini di Malacca sekarang She's off Pak 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 sekarang bawa biskut yang situasih ini sepertinya adalah sesuatu yang berbeda saya akan menunjukkan apa yang ada sekali lagi sedikit ayam dan suut apa itu? pokoknya kalau kita lebaran itu tidak ada yang namanya diet ya semua kita makan kita harus bekerja lah, kita harus bekerja gitu Dodol D-O-D-O-L Dodol looks like fudge like jelly caramel is how i describe it more than 12 hours 7 hours but i'm not mistaken i like Dodol it's good me too ok ini udah siang ya good morning it's now a lot later it's the 23rd of June so i actually started vlogging on the 15th of June for Eid so it's been over a week and today i'm attending a wedding i'm still in Bahau well actually the wedding here today is not in Bahau it's in a different part of Nigiri Sembilan the district of Malaysia that i'm in anyway there's a wedding going on and it's also part of Eid it's still the same month of Eid and i thought i'd include it in the video big big family it's gonna be really interesting and really nice area all the neighbors it's really nice with the parking and are attending the wedding that's closed off the road here this is all closed off in Reina's grandparent like this after Eidu Fitri there are a lot of people after Eidu Fitri they're pretty much the godfather and godmother of this small village town here in Nigiri Sembilan oh yeah ok 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 kicking off the morning with some breakfast roti canai and bihun goreng with local view of the surrounding village suasananya sih terbaik sih preparations are being made aaah risot with cabbage guys haha 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 hahaha haha haha wow haha wow Wow Kita tonton ini, kita selawati sebuah kita juga cepat mendapatkan jodohnya ya Siapa nama? Siapa nama? Jason Siapa nama? Makanan di tempat keduduknya apa? Balik guys teruai Boleh boleh Terus, BEC Air sirup merah tuh, selalu keduh di Malaysia, air sirup merah kan Apam balik down, now time for the main course Nasi biryani Nasi, ini gak ada nasi minyak gitu Some ayam, chicken, rendang And for me as a vegetarian, I've got this pineapple dish I can eat And some dal Very exotic looking dish Ini suami istri ya? Atau enggak? Atau keluarga dia di Malaysia gitu guys? Atau teman dia ini, tangkak ini? Teman dia di Vegas Selalu yang bawa rebana gitu, orang-orang ini ya guys Angkel-angkel gitu, jarang banget anak muda sih yang manikan alam musik ini So, pasti angkel-angkel Hello, I am Johan, and this is my friend We from Jai Dul So, that's the end of the wedding Leaving now, it's currently raining here But, yeah, nice scenery And that's it for this Eid video I hope this gave you a good idea of what it's like During Eid time Only from Malaysia's perspective of course And, yeah And also you got an idea of what a Malay wedding is like So, that's it from Malaysia for now I'm going back to the UK For a bit of a break To catch up with family and friends and stuff So, I'll just be releasing my vlogs That you're currently watching before this one in the meantime And, yeah Stay tuned to find out where I'll be going In the future So, thanks again See you on the next one Peace Oke, jadi seperti memang tradisi kita kayak gitu ya guys Tradisi orang Melayu juga Karena kebanyakan orang Melayu setelah lebaran Idul Fitri Pasti banyak yang nikah gitu Nah, jadi seperti itu Suasana lebaran Bang Jason ini guys Bersama keluarga yang ada di Malaysia Aku tidak tahu ini memang benar-benar keluarga dia Atau kakak tadi itu adalah teman dia Semasa kuliah atau kerja Si Jason ini diterima dengan baik Di keluarga kakak ini guys Diajak berlebaran ke tempat keluarga kakak ini Jadi itu suatu hal yang treatment yang bagus sih menurut aku Oke, cukup sekian video resen kali ini Bagi teman-teman yang suka sama video ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan kita ketemu di next video Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax